Assalamualaikum, salam supranatural, namaste disini kami coba membahas hasil perjalanan dan penelusuran penampakan-penampakan yang tertangkap dalam kamera anehnya yang dapat menangkap kamera ini kamera pocket, resolusinya rendah ini dari awal sudah perjalanan pertama ini dari awal sudah niat untuk menangkap penampakan seekor ular ular besar penghuni situ namanya situ buatan namanya tandonciator dari awal kami sekedar pakai kamera action berika enggak tahu seperti ada tarikan kamu harus nampil di kamera kami nah ini awan itu tiba-tiba membentuk seekor ular, kepala ular gede itu salam hai kamu ketangkap dalam kameraku satu dua tiga nah kami lingkari ini ini sebuah sisi supernatural yang enggak bisa di jamblangkan dijelaskan secara logika kenapa kok bisa ketangkap kenapa kok mendung kenapa kok awan kenapa kok enggak sosok ular yang asli gitu kami lanjutkan adalah waktu situ gitung jebol tiba-tiba kami apa namanya kami mendapatkan privasi apa namanya untuk masuk ke dalam lokasi kami punya kartu yang bisa tembus ke skala kejadian padahal itu dijaga ketat oleh ormas kami masuk kami foto-foto tiba-tiba kamera kami seperti ada yang ngarain kami foto itu tengah situ gitung saat jebol itu Alhamdulillah tampak itu tuh nah kemudian yang saya lingkari kami adalah ular hanya ular yang dalam penglihatan kami adalah sosok ular naga emas auranya emas dalam sutera natulat kita pakai untuk kewibawaan kerejekian dan kedudukan posisi tertangkap dalam kamera kami itu Alhamdulillah tapi waktu nangkep itu angin kenceng dan diikuti dengan bau yang sangat amis bau kami gak bisa mengulang cerita itu lagi sebuah sisi supranatural kemudian kami lanjutkan ini penampakan saat kami habis siara di pamulang bersama rekan-rekan kami teman-teman dekat kami nah itu sosok ular tapi ularnya ada makota ular itu sepertinya menyerang teman kami setelah di lokasi kami break tertawa belianya muntah dan kami lanjutkan lagi ini foto teman kami saat di Borobudur jadi mendapatkan penampakan ular naga emas juga menurut kami Borobudur ini ada tempat portal tapi ke dunia gaib yang berbentuk-bentuk ular ataukah ini tempat reinkarnasi mereka yang percaya dengan kehidupan reinkarnasi ini yang kami terobos kami masukin dalam dunia Borobudur seperti itu tapi kami ga berani menjelaskan takut salah sebuah sisi menjelang maghrib menjelang penutupan nah itu ular emas itu kemudian kami lanjutkan lagi saat kami jiara jadi ada sosok yang masuk ke batu akik silakan netizen yang menjelaskan apakah itu kodam jin ular naga atau hal lainnya kami kurang kami serahkan kepada netizen sebuah sisi supernatural kemudian lanjut ke penampakan leluhur nanti kami posting foto-foto yang penampakan tapi berasal dari asap bio kami di sebuah cantik sebuah sisi supernatural saat kami mediumisasi leluhur sebuah proses yang VIP mahal kami dapatkan cahaya siluet-siluet leluhur itu masuk ke yang pertama ke klien kami yang kedua ke medium jadi ada dahul ada petunjuk dari leluhur untuk anak budu biasanya entah itu berupa janji jiarah atau hal lainnya sebuah sisi supranatural nah ini penampakan di makasar leluhur dari tan foto-foto ini nah sampai membentuk sosok seperti Sultan Hasanuddin padahal itu adalah bayangan dari matahari tapi canggihnya indahnya bisa membentuk sosok seperti leluhur makasar sosok seperti Sultan Hasanuddin ini ada di sebuah dusun yang sangat-sangat jauh dari perkotaan sebuah sisi supranatural canggih indah ada lagi saat pembangkitan kalau ketemu fotonya jadi sosok leluhur ini ada di belakang dia leluhur botak rambutnya nah itu leluhur beliau Sumatera nah sebuah sisi indah jarang kami mendapatkan penampakan karena seiring waktu kameranya semakin resolusinya tinggi malah yang pakai kamera pocket dengan blis dengan flash kami dapatkan penampakan penampakan itu sekedar penampakan tentang ular naga dan ilmu-ilmu leluhur dalam vlog kali ini salam supranatural namaste terima kasih yang sudah menonton video-video kami salam silahkan subscribe like thank share salam 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati